saya mau ngaji di youtube tapi tidak lihat channel channel saya contoh pengajian sampai salah buka youtube dan kiai kiai yang tidak sepaham dengan kita yang apik ini Gusbahak Gus Muafik saya sangat ceramai luar biasa saya mau buka youtube Gusbahak Gusbahak ini buatan tidak ada channel youtube jangan channel youtube whatsapp orang itu Gusbahak bu ya Allah sampai hpnya bu2 android hpnya celiring ngertes hp celiring orang anak kamera ini yang penting sms kalau tidak telepon ya Allah yang pada kepanasan dengan badai penarak mereka sekarang kali ini iya orang apa baginya ngomong teman barokanya didirikan pesantren ini kadang nyaman sewa sekali berbahasim itu kadang ide besar beliau itu itu tidak diturutnya dengan itu jadi mbahasim itu mbahasim itu tidak ada kentong tidak ada kentong tidak ada kentong dan uniknya mbahasim tidak tersinggung karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa pendapat itu masyur khilafnya sampai dikitabkan saling ridik saling macam-macam jadi cara berpikir bahasim ketika nabi dirembuhkan ini bagaimana cara menentukan waktu sholat pakai kentong ya Rasulullah pakai buk trompet pakai api pakai api ya Rasulullah ada orang datang lari-lari cerita mimpi adhan itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat sehingga mbahasim menolak kentong karena mantas sahabat dikomen bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram beliau judulnya ya haram al-jasus antakriminnakus setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakir Mas Kumambang di Ngrisik situ di daerah Ndukun situ dulu tidak ada WA ya jadi sampai nya ya lama makanya saya sampai sekarang tidak punya WA karena saya ulama kan kalau WA terus tidak jadi ulama tidak jadi ulama memang WA-nan terus nah itu termasuk rektor nggak kalau bermikir itu mesti kebanyakan WA karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita beda kalau yang nggak WA-nan kan mikir apa kita yang menentukan kalau WA-nan kan kita ditentukan mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta adalah cara wajiban ngapain kamu orang malang mikir Jakarta gara-gara WA terus mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi mikir Sulawesi terus itu mikir NTT makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional harusnya negara gini-gini jemputnya mau ngisi dua ikan RT ribet kan saya teruskan setelah naskah itu sampai ke Fakir Mas Kumambang beliau itu marah besar ini harus dilawan dan saya bukan karena benci Mbak Yassim beliau teman saya ketika ngaji ke Mahfud di Mekah jadi Mbak Fakir dan Gia Yassim itu teman ketika ngaji di Mekah secara ngelawan itu lucu 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 tidak ilmiah tapi tidak ilmiah tetap ilmiah dimana-mana serupa itu tidak sama ya kalau mungkin zaman Nabi di Medina itu zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasroni di Indonesia beda pos kampling ya kentong kebakaran ya kentong waye sarapan orang di LP ya pakai kentong jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasroni lalu haramnya dimana yang dimana-mana tasaboy itu identik ini tidak identik semuanya masalah kan semuanya masalah jadi beliau juga judul Hazru'us Hazru'us itu kepala bergeleng-geleng sukarangan kok gini sukarangan kok provokatif dan itu Mbak Hasim ya hormat Mbak Fakir Mbak Fakir ya hormat Mbak Hasim saya sendiri secara pribadi itu lebih suka mendapat Mbak Hasim sebetulnya karena bagi saya sholat itu sakral ya sudah lah kalau sakral ya dipanggil dengan suatu yang sakral yaitu kalimat toibah ayat tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram karena kalau haram alasannya mirip orang Nasroni sementara poskambling ya pakai kentong ada banjir ya kentong ada kebakaran ya kentong jadi tidak identik untuk misah atau untuk sholat ala Nasroni tapi itu dulu ya relax aja dua beliau itu ya saling menghormati padahal saling kritik dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati Imam Shafi'i itu kalau sholat di kawasan masjid tapi hanifah ya tidak kunut ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut sementara engkau berpendapat kunut itu sunat ikhroman nihad al madhab saya sangat menghormati madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai tekam pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya sementara Imam Shafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal tapi Imam Ahmad itu ditanya apa kamu makmum Shafi'i? bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Shafi'i? padahal menurut yakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal ini habis ikhtijam wudu tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di Fura itu lazim ya orang boleh berdebat ketika Unisma datangkan saya itu saking senengnya Kiai saking sombongnya sampai ngatur Kiai kan tidak pernah bisa diperdebatkan itu kan orang boleh debat kan itu saking angkuhnya apa saking senengnya kan tidak jelas kan dan orang boleh setuju pendapat saya yaitu ngatur Kiai itu haram setuju juga Pak Rektor ekpresi Mahabba itu ya macam-macam dulu sahabatnya gitu sahabat itu ada yang tidak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya ketika ditanya kamu itu sahabat kok tidak tahu wajahnya Nabi saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya ada sahabat yang penggawannya dulu wajahnya Nabi sampai bisa nyifati alfiwfaminunilhajib sampai bisa nyifati detail karena dulu wajahnya Nabi itu ibadah ada seorang wali ditanya kalau kamu di surga ingin tidak melihat Allah tidak tapi semua orang ingin melihat Allah unazhihudhaligal jamal annadhuri misli ben ga'elai-elai Allah tak dilok terima aku wangra jelas kok dilok pengirat banyak jadi justru tapi karena sangking takzimnya tidaklah masalah aku kok makanya saya berkali-kali cerita menurut kesepakatan ulama sof awal itu paling baik tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang kok paling bener yang tidak mengharap bayangkan kamu semangat di sof awal ini mencet kharap jubelnya sholatnya salah itu dari malaikat gaya ini enggak mengharap jubelnya harap di sini-sini wong jubelnya bodoh gaya ini enggak mengharap coba orang yang berani di depan itu kan ya ketuaannya atau jubirnya kan yang merasa tidak pati pintar-pintar itu kan mesti di wujuan artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja apa sah saja makanya banyak sohabat yang jarang sohan nabi alasannya takut ganggu nabi banyak yang sering sohan nabi alasannya seneng nabi yang sohan ya seneng nabi yang enggak sohan alasannya seneng lu nabi itu tokoh punya keluarga punya anak kalau saya sering sohan berarti sering ganggu yang sering sohan dia alasan ini khazianah kita kita harus istifat jadi zaman dulu dia biasa dua sohabat yang satu milih mahabbah itu milih sering sohan yang satu juga mahabbah milih gak sering kan karena pertanyaannya bisa dibalik kan sering sohan apa sering ganggu coba nabi abedar assalamualaikum nabi nimang pecucunya assalamualaikum benar yang sohan apa benar yang enggak kalau seperti itu akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Qur'an walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairallahum jadi sohabat kalau mau sohan nabi ya nunggu di sufah kalau nabi keluar berarti milik publik sekali masuk ke dalam enggak ada berapa yang berani sohan tulatat khulu buyutan nabi illa ayyudhanalakum kalau soal sampai masuk ke dalam harus nunggu dipanggil karena sekali nabi masuk ke dalam itu milik privat keluarga milik istrinya milik cucunya milik keluarganya jadi nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik bub bub itu terus jalan tengah karena kalau langsung masuk bayangkan saya itu sering menyaksikan bahamun habis ngaji dua jam setengah ngaji jalanan baru masuk selamualaikum padahal yai mungkin mau ke kamar mandi mau ini itu jadi dulu itu Qur'an sangat modern sebelum ada dokter ngatur tamu rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern ini kan enggak fair kan misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan mentang-mentang yai terus juga sohan-sohanan selonang-selonang padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol sering enggak fair dunia ini tapi karena aku kiair oleh geloh ya sudah akhirnya saya memutuskan enggak gampang kemana-mana karena itu saya sering didatangi ajudannya menteri terus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini tanggal ini mesti saya hilang mereka milih tanggal yang mereka kosong kok enggak mikir apa-apa pas itu kosong tajab enggak lah sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya akhirnya dibalik datang lagi terus jam setengah kosong apa kita nyesuaikan nah aku lagi ada akhlak katanya itu baru punya akhlak katanya bukan masalah ini bukan masalah gengsi ya saya sendiri tuh dolan ke alumni itu jarang karena yang takut kiai kan yang nganggur jam songong nganggur jam sulong nganggur bisa saja alumni itu kerja di pabrik bisa saja yang latihan ekonomi di pasar jika kalau saya datang jam 9 ini kiai yang ngilii santri ini apa kiai yang nganggur santri ini nah karena orang ini melakukan rutin itu enggak aku bermikir pokoknya ini ujiannya silaturohim mau nyerah aku bermikir padahal kalau ada yang nangan ini kiai yang ngilii santri ini apa kiai yang nganggur santri ini karena datang di jam kerja nah bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang jadi nabi suwi-suwi jangan nganggur kayak nabi perang badar menang nabi perang uhud menang wong kafir perang ini gunta ganti apapun itu yang penting satu kesimpulannya coro rosuloh kesimpulannya satu orang enggak kau bermikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih maka hebatnya nabi ketika perjanjian pokoknya saya minta enggak ada perang dan orang boleh mendiskusikan Islam itu luar biasa idenya nabi karena bawaan perang itu luar biasa enggak kau bermikir ibarat seorang misalnya seneng satu perempuan ketemu rivalnya langsung perang langsung perang kan enggak mikir tapi kalau kau bermikir jangan nangan cawe doku raseneng aku untungnya apa untuk wong ayu raseneng malah mau lorok hati terus ya sudah lah buruan dialihkan kemana kan gitu itu nak mau amin wa nan tukaran lewat SMS tarung langsung ngurah kau bermikir tapi kalau kau bermikir akhirnya bermikir perempuan tadi sebenarnya disenengi siapa oke ternyata seneng pak erit sudah kita kalah karena enggak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita tapi kalau enggak kau bermikir pokoknya diperfokasi wah gue kalah sampai A gue kalah sampai B pikiran ini kan udah sampai kalah bareng menang ternyata enggak mas nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu dipertarungkan agama yang diterima dengan akal sehat tapi sekarang ukurannya perang yang menang berarti benar yang menang benar kan terus jadi repot itu Nabi tidak ingin makanya Nabi ingin sudah lah enggak ada perang nah makanya kata Imam Zuhri fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan enggak ada perang lagi-lagi penting enggak perang itu penting silmun itu penting perdamaian itu setelah enggak ada perang akhirnya fatafa waktu filhadis al-munazir orang boleh diskusi apa saja termasuk boleh adu polemik konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan akhirnya Nabi secara rilek bisa menjelaskan Muhammad urusan kita banyak kalau Tuhannya satu enggak cukup Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan ada Tuhan bagi rektorat bagi macam-macam kan ada Tuhan untuk ngurusi hutang ngurusi BPKB macam-macam kata Rasulullah enak saja Nabi jawabnya ya kalau kamu punya majikan banyak perintahnya beda-beda kamu mangkel enggak bingung enggak ya susah mat kalau majikannya banyak perintahnya beda-beda kita jadi repot seneng mana? seneng majikan satu ya sudah Tuhanmu itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak perintahnya macam-macam kamu yang repot akhirnya ya sudah mat Tuhannya satu hajar itu yang itu ya barokannya diskusi tadi barokannya enggak perang darabawahu masalah rojulan fihi syuraka umutasya gisu nawar rojulan salamal li rojul hal yasdawiyani masalah terus alhamdu illah jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim ini kembali ke kalimat la ilah ilah saya tidak perlu provokati pasti teori saya itu benar bukan saya bilang benar itu karena sombong enggak ini sesuai tek misalnya begini benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain itu pasti enggak benar logikanya gampang orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafatkan la ilah ilah menjadi muslim masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir itu logikanya kan enggak ketemu orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? la ilah tapi gara-gara baca la ilah jadi kafir pertanyaannya ini kalimat apa? kalimat untuk mengkafir kenapa kalimat untuk mengislamkan? karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi islam ternyata yang islam dengan kalimat itu menjadi kafir itu ketemu enggak cara logika itu enggak enggak ketemu kan makanya cara pikirannya dan saya setuju pikiran itu istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhat tapi jangan protes saya proses abul khasan asadili kualat ketua atau mereka sadili cara madhab sadili dan anda boleh berbeda madhab mencari khasnya orang kampus ini wani beda beda kapasitas lah dan kita pinter kita kritis cara madhabi abul khasan asadili itu begini pak rektor jadi istighfar itu baik tapi tidak ada kamali tawkhid setelah tawkhidnya itu benar alasan beliau masuk akal ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallahu wa staghfir li dhambik e bihadil kalimah jadi orang boleh istighfar setelah tawkhidnya benar alasannya abul khasan asadili begini kulillah zina kafaru iyan tahu yukhfarlahumma kod salak katakan kepada mereka yang kafir sekali mereka tidak kafir maka otomatis dosanya masa lalu di ampun pertanyaannya yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimah apa? la ilaha illallah dengan hanya melafatkan la ilaha illallah muhammad rasuwa langsung yukhfarlahumma kod salak langsung dosanya disembuh ampun berarti yang menjadi pengampun dosalah penyebab pengampunan itu apa? la ilaha illallah itu bahkan orang kafir belum istighfar di ayat itu kan Allah tidak mensyaratkan setelah mahal ilaha illallah istighfar baru diampuni tidak? asal la ilaha illallah langsung yukhfarlahumma kod salak saya ulang lagi ya jelas ya iyan tahu yukhfarlahumma kod nah sekarang iyan tahu mereka berhenti dari kafirnya syaratnya pakai apa? la ilaha illallah muhammadur itu langsung yukhfarlahumma kod artinya apa? gufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid yaitu hanya dengan melapatkan kalimah to'i dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah to'i baik misalnya gini orang kafir sebelum islam melapatkan astaufirwa 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 kira-kira diterima enggak? enggak kan? karena syaratnya istighfar badat tauhid makanya dalam setiap saat ini istighfar itu setelah la ilaha illallah karena cara pandang ya seperti itu jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaufir li dhambi jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diam karena innawoha la yagfiru ayyusyrakabihi wa yagfiru maduna zhalika limay yasak jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar itu Allah ngertiikan limay yasak wa yagfiru maduna zhalika limay yasak dawe imam suyuti walam yakun liman yastaufir jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun enggak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid mau enggak istighfar langsung diampuni nah karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafatkan la ila ilwa jadi kita-kita yang alim kita semua saya enggak bilang saya kita termasuk yang di pinggir pinggir saya enggak aku alim yang orang masalah kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ila ilwa itu super sudah bawaannya tauhid juga punya kelayakan diam kemudian nasib kita agak sial malah kalimat ini dituduh bid'ah dituduh hurafat karena nabi enggak pernah tahlilan nabi enggak pernah tahlilan nabi enggak pernah tahlilan kalau diartikan nabi enggak tahu mocoh la ila ilwa enggak kalimat ini ini provokatif jadi ini sudah lah keanehan-keanehannya kita terima karena ciri utama wali ciri utama ulama itu wa uyu visabili harus pernah disakiti jadi kalau unisma sakit kalau dituduh apa dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama calon ulama itu wa uyu visabili harus disakiti jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai termasuk provokatif tadi termasuk diatur tadi jadi kalau cara berpikir kan karena mereka itu memang kalau kita turutin itu meme-nya itu terlalu memang kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNO ada orang mati datang kayaknya dapat makan dapat rokok terus pulang jadi apa ya terus kita kayak tersangka terus tertuduh terus terus yang orang N.O. ya meme-nya juga gak kalah ekstrimnya boleh ya ajaran orang gak boleh ngasih-ngasih kiai berarti boleh dong ajaran kikir jadi memang kadang apa ya sangat melek lah bahasa kasarnya itu itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan dapat minum kalau yang sawi bulbet rokok ya dapat rokok kalau kiainya dapat wajib kadang rompol kepada ada zdrow terus meaningnya itu kalau setidak itu ada orang meninggal kalau malah kita makan-makan dan gak bisa jadi buah kan kenang-kenang kultur ini bihadap kan gitu tapi yang orang N.O. kebalikan bales oh ternyata gak boleh ya mayat disodakoï ternyata gak boleh ya orang dermawan Berarti Islam membolehkan medit ya Ini modot ini kan Tangan-angan itu lu mandi timbang takbir Karena ini kan memicu emosi kan Memicu apa? Emosi Tapi saya Kalau disuruh bila mana itu Tidak ada yang sabila Ya seorang sudah lah Kalau mau nganggur-nganggur saja Ya tapi itu memang Apa ya Itu khazanah Islam Ada yang kritik Ada yang enggak Itu memang khazanah Biar yang bisa dihambil Biar yang bisa dihambil Biar yang bisa dihambil